Sementara itu terkait keluhan masyarakat Sila Beranti dan juga pihak Sekolah SMP Negeri 35 Palembang tentang akses jalan utama yang kecil dan juga sulit dilintasi. Ketua DPRD Kota Palembang, Zainal Abidin, akan memperjuangkan agar jalan Sila Beranti bisa lebih lebar untuk mengurangi kemacetan. Jalan Sila Beranti Kelurahan 8 Ulu, Seberang Ulu 1 Palembang sering menjadi keluhan masyarakat karena jalan yang sempit dan juga sulit untuk berlintas dua mobil. Hal ini membuat jalan sering macet, ditambah lagi pengedara egois tidak mau mengalah membuat jalan macet panjang. Pantauan Palembang TV di Jalan Sila Beranti ini, kondisi jalan yang mengecil saat pertengahan jalan, ada bangunan rumah warga membuat jalan sering macet. Sedangkan jalan ini merupakan akses jalan utama yang banyak dilintasi warga dan juga anak sekolah. Firdaus Kepala SMP Negeri 35 Palembang sangat berharap jalan Sila Beranti dilebarkan agar akses menuju SMP Negeri 35 Palembang lancar dan juga siswa-siswinya juga tidak mengeluhkan akses jalan yang macet dan juga sempit. SMP 35 sendiri? Sebagai yang ditulakan atau pimpinan di sini, kami berharap dengan keunjungan reses ini, SMP 35 mungkin perlu diperhatikan lagi, yang terutama akses jalan masuk. Akses jalan masuk ini menjadi penghambat animu masyarakat untuk berminat masuk di SMP 35. Setiap tahun SMP 35 ini, daya tampungnya mungkin tidak terpenuh. Sehingga karena salah satunya itu memicunya akses jalan masuk. Sementara itu, Ketua DPRD Kota Palembang, Zainal Abidin, akan memperjuangkan jalan Sila Beranti agar bisa lebar untuk mengurangi kemacetan di jalan tersebut. Selain itu, secepatnya Ketua DPRD akan melakukan koordinasi dengan pihak terkait agar segera melakukan proses pelebaran jalan. Sudah tidak memungkinkan, karena akses jalan ini cuma bisa dilalui sebagian satu mobil, satu arah. Kita harapkan ada pelebaran, tadinya sudah disampaikan oleh Pak Kepsek, bahwa itu sudah ada penggantian rugi ya. Dengan masyarakat yang belum direalisasikan, kami nanti akan mencoba melihat di BPKAD berkait aset jalan tersebut. Sepanjang jalan Sila Beranti ya? Sepanjang Jalan Sila Beranti. Sangat tidak memungkinkan dengan kondisi ini dan salah satu kekurangan akses ini bisa berdampak ke SMP 35 ini. Karena murid yang akan ke sekolah ini terhambat. Setelah ini itu juga, masyarakat banyak mengeluhkan di simpangan itu, yang ke kiri itu, kan ada rumah warga itu gimana? Ini dari dulu ke dulu ini, ini perhatian kami. Nanti kami akan berkoordinasi dengan pihak terkait, terkait dengan persimpangan tersebut.